Belong-belong Bang, belum Bang Baik teman-teman sekalian Pertama Saya Mengucapkan terima kasih Bahwa penyidik Tidak sampai Melakukan proses penahanan Meskipun sebenarnya Dalam pasal yang disatakan itu cuma 4 tahun Jadi Saya untuk yang ini Apreciate, kita fair ya Tapi dalam beberapa Pertanyaan, seluruhnya itu Ada 35 pertanyaan Dan Itu di seputaran Isi dari Instagram Isi dari Instagram Dari Mbak Lira Firna Yang dilaporkan Oleh saudara Lasti Anissa Salah satu bunyinya itu kira-kira Kenapa ya saya enggak Teliti dulu Kenapa ya saya Terpengaruh dengan mulut manisnya Tapi itu dalam tanda Tanya gitu Kalau dalam tanda tanya kan berarti Code and Code gitu Artinya ada presumption of innocence Makanya dari pihak kami Kami meminta Dan tadi sudah disetujui ya Sudah disetujui Akan ada Ahli dari pihak kami Dan juga saksi Supaya Proses ini Benar-benar Sesuai dengan Low is justice The clear itu Penerapan hukum yang benar itu Berikutnya Kami juga Tetap menginginkan Agar Pihak Dalam hal ini Wasidi Propam Dan instansi yang dalam lembaga ini Akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kami Secara internal Untuk diperiksa penyidiknya Dan kanitnya Karena patut diduga Kami Menduga bahwa ada Keberpihakan Dimana Sekali lagi kami persoalkan Konfrontasi Yang datangnya dari penyidik Yang pelapornya lasti Justru yang bersangkutan tidak adil Tapi dibiarkan begitu saja Dan menjadikan klien saya menjadi tersangka Dari pertanyaan-pertanyaan tadi Kami menjawab dengan baik Dan kita keoperatif Kita lihat saja Bagaimana berikutnya Tentu saya mengatakan bahwa Agar segera Krimom Polda Metro Jaya juga Memanggil saudara lasti Untuk juga dimintai keterangan Sebagai tersangka Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa Kami Meyakini Insya Allah Klien saya Dari beberapa item-item pertanyaan Beberapa postingan-postingan Yang saya sudah baca dengan teliti Saya meyakini Insya Allah Tidak bersalahan Pertanyaan semuanya 35 pertanyaan Itu sudah mulai dari Apakah Anda sehat Apakah Anda tertekan Apakah Anda macam-macam Tetapi tadi ada satu yang agak Mengherankan saya Saya tidak tahu apakah ini SOP baru Bahwa setiap orang Yang diperiksa sebagai tersangka Itu selalu diberikan Satu Draft Atau satu salinan Dari hasil BAP Tapi tadi Penyidik mengatakan Pak Rasman Kalau Bapak menginginkan itu Silahkan buat surat Kepada Pak Dirkerimsus Untuk meminta ini Kepada kami Oke Saya akan penuhi surat nanti itu Untuk BAP itu Dapat kami pelajari Karena statusnya sekarang Adalah tersangka Saya tidak mengerti Ini SOP baru atau apa Sampai jumpa